Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua, ketemu lagi dengan Miss Iwin di pembelajaran online Bahasa Indonesia kelas 5 Bagaimana kabar kalian? Sehat semua pastinya ya? Alhamdulillahirrohmanirrohim Anak-anak mari kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Anak-anakku, pertemuan yang kedua ini kita akan membahas materi tentang kata baku dan kata tidak baku Nah, apakah kalian sudah membaca hal-halnya? Sudah ya? Bagus sekali Anak-anakku, kata baku adalah sebuah kata yang dalam penulisannya sudah benar Dia ditulis sesuai aturan kebahasaan atau kaidah kebahasaan Nah, kata-kata baku ini dikumpulkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Secara penulisannya benar dan itu diakui kebenarannya oleh Kongres Bahasa Indonesia Biasanya kata-kata baku ini dikumpulkan untuk buku pembelajaran, media masa, baik itu media elektronik maupun media cetak Nah, ada satu kata lagi, bukan kata baku tapi kata tidak baku Kata tidak baku adalah sebuah kata yang secara penulisannya tidak menggunakan kaidah yang benar Kita sering mendengarnya, kita sering mengucapkannya Nah, yuk simak kata apa saja yang termasuk kata baku dan kata apa saja yang termasuk kata tidak baku Kita mulai ya, sudah siap belajar? Yang pertama, ada kata antri Bakunya antre Ampotin Bakunya ampotin Atlet Bakunya Atlet Silahkan Bakunya Silahkan Negeri Bakunya Negeri Nah, ada yang sesuai dengan waksud kalian, Pak? Zaman Seharusnya bakunya zaman Tapi Bakunya Tetapi Bisa Bakunya dapat Putusan Seharusnya bakunya keputusan Jadi Kata bakunya adalah menjadi Hisap Kata bakunya Isap Nah, masih ada banyak kata yang bisa kita pelajari di materi kata baku dan kata tidak baku ini Kalian bisa membaca sebuah teks tidak harus dari yang disampaikan dalam sebuah worksheet ya Dalam worksheet 3 kemarin Bisa juga kamu menemui sebuah teks kok itu tidak baku? Silahkan diskusikan dengan mesirin Nah, selanjutnya Kita akan mencoba ya anak ya Mengenai worksheet kalian Baik Nanti kalau ditemui Hal-hal yang ingin kalian diskusikan dengan mis Silahkan Bisa menghubungi misirin di nomor berikut ini Terima kasih banyak Dadah semua Selamat melanjutkan belajar Nah, anak-anak untuk materi yang kedua dalam video ini kita akan membahas bagaimana caranya kita menggunakan kamus besar bahasa Indonesia untuk mencari arti kata yang sulit dari kata-kata yang kita temukan dalam sebuah teks Ya anak ya Kemarin di zoom meeting kita sudah membahasnya bagaimana caranya kita bisa menggunakan kamus ini secara efektif dan efisien Efektif, tepat guna kamus ini digunakan bisa menemukan arti dari sebuah kata yang akan kita cari Kemudian efisien kita tidak buang-buang waktu sayang Oke, bagi kalian yang kemarin belum mengikuti zoom meeting Yuk kita simak ya bagaimana cara kita menggunakan kamus ini Nah, anak-anak ini namanya kamus besar bahasa Indonesia dari pusat bahasa Diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Kamus ini akan kita gunakan secara efektif dan efisien Efektif artinya kita berusaha mencari arti kata dari kamus ini Jadi bermanfaat kamusnya Efisien kita tempat waktu, tempat guna, tempat waktu Ya efisien, tempat waktu Nah, bagaimana bisa kita efisien maka kita praktekan ya Ilmu dari bagaimana kita mencari arti kata dari sebuah kamus Nah, ini bermanfaat untuk menyelesaikan worksheet kalian yang ini sayang Nah, kemarin waktu zoom meeting Sudah ada anak yang menemukan ya Bagaimana mencari arti kata kongres Nah, sekarang kita kata yang kedua Coba lihat, nak ya Lihatlah ini Nah, di sini ada susunan Abu-abu ini penanda huruf, nak ya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L M, N, O, P Betul begitu? Kita ulangi A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Oh, yang sini sayang Ya, kita buka pelan-pelan ya Nih, misnya sudah par Loh, kok par? Berarti lewat ya sayang ya Pan Nah, ke sini ya Kita balik lagi Pantun Padahal butuhnya panitnya sama I Oh, masih lewat lagi ya Panjul J, H, I Ya kan? H, I, J H, I dulu kan? Nah, berarti ke sini sayang Oh, ini apa panitnya? Langsung ketemu Panitnya adalah Kelomok orang yang ditunjuk Untuk mempertimbangkan Mengurus hal-hal yang ditugaskan kepadanya Nah, ini arti yang panitnya ya Orang yang ditunjuk atau dipilih Untuk mempertimbangkan Dan mengurus hal-hal yang ditugaskan kepadanya Oke, gampang bukan? Kita coba cari Arti kata yang kedua I, K, L Nah, I Coba lagi sayang Lihat sini ya A, B, C, D, E, F, G, H, I I, I Di sebelah sini Kita buka I, I, I I, I Woh, sudah I, K, N Woh, ini kelebihan Ikrim, ikrar Berarti di sebelah sini Ya Ikrar Mana dia ya? Oh, ini dia, ikrar Janji yang Sungguh-sungguh Gitu ya, nak ya Mudah kan Mencari arti kata Dari kamus Terima kasih sekali Sudah belajar bersama Sampai bertemu Di pelajaran selanjutnya Kerjakan waksitnya ya Jika menemui kesulitan silahkan hubungi Miss Iwin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!